Pemirsa aksi pencurian sepeda motor di bulan Ramadan di sebuah minimarket terjadi di Kabupaten Ciancut terlihat dari rekaman kamera pengawas CCTV sebelum melakukan aksinya para pelaku melakukan aksinya sebelumnya berpura-pura sebagai pembeli sambil melihat situasi lalu dalam hitungan detik sepeda motor milik karyawan minimarket di bawah kabur pelaku Inilah dua orang pelaku pencuri sepeda motor saat memantau situasi di sekitar minimarket para pelaku ini terekam kamera pengawasan minimarket pencurian sepeda motor ini kerap terjadi di wilayah tersebut di kampung Pasir Nangka Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang Cianjur sebelum menjalankan aksinya salah seorang pelaku berpura-pura sebagai pembeli sambil melihat situasi Setelah minimarket sepi dan tidak ada petugas parkir dengan hitungan detik menggunakan kunci letter T pelaku dengan leluasa membawa kabur sepeda motor milik karyawan minimarket Menurut salah satu karyawan minimarket para pelaku sempat bulak-balik dengan menggunakan jaket hitam dan memakai masker sambil berboncengan dan saat berbelanja juga tidak melepas helm dan masker Setelah kejadian ini korban langsung melaporkan ke Polsek Ciranjang Pertama kejadiannya sekitar pukul 3 itu kebetulan waktu kita pergantian sip itu waktu toko lagi sepi-sepinya 3 apa? jam 3 sore 3 sore terus? kan itu waktu kita pergantian sip tuh jadi memang kebetulan toko lagi sepi semua personen toko juga lagi di belakang toko lagi serah terima sip gitu nah si pelakunya dua orang yang pertama itu sempat masuk dulu belanja sementara itu Polsek Ciranjang saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dengan meminta keterangan dari korban dan saksi serta rekaman kamera pengawas Heri Setiawan, Bandung TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!